Selain bisa merasakan wisata adrenalin, lokasi alam terbuka ini cocok untuk hiking dan camping. Lahan ini nantinya akan dibuat kafe, tapi masih on proses. Kakak lagi apa nih? Aku lagi masak mie ongklok. Wah, kak, mie ongklok itu apa ya, Kak? Penasaran sama mie ongklok, mending kita tanya unil aja yuk. Oke. Nah, mie ongklok berasal dari istilah ongklok-ongklok. Dalam bahasa Jawa tuh artinya diculupkan berulang-ulang. Nah, lihat pembuatannya langsung dari Wonosobo yuk. Come on. Mie ongklok berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Isinya mie telur kuning, tirisan sayur kol, daun kucai, dan tahu bacem. Biar makin sip beberapa, tambahin sate ayam atau sapi. Alat dari anyaman kayu rotan ini nih, asal usul penyebutan mie ongklok. Cara bikinnya mie, sayur kol, dan daun kucai dicelup-celup ke dalam air rebusan. Sembutan di sini, di ongklok-ongklok. Dan jadilah asal usul penyebutan si mie ongklok ini. Terakhir, siraman kuah kental berwarna coklat. Dan tambahan topping tahu bacem. Biar gak cuma jago kandang, mie ongklok juga butuh inovasi nih. Biar bisa dikenal lebih luas, dan bisa dibawa camping. Walau dikreasikan menjadi sajian mie instan, racikan original mie ongklok harus tetap ada dong. Inilah daun kucai, salah satu ciri khas dari mie ongklok Wonosobo yang gak boleh dilupakan. Daun kucai ini diambil langsung dari para petani. Jaminan masih segar. Nah, supaya bisa awet dan tahan lama, teknik pengeringan perlu diperhatikan. Gak boleh asal. Pengeringan dilakukan bertahap. Dengan suhu yang gak terlalu tinggi, supaya daun tidak rusak. Gak cuma daun kucai aja, semua bahan segar seperti cabai. Juga dikeringkan dengan proses yang sama. Diproses dengan oven, cepat, stabil, dan higienis. Nah, bintang utamanya mie telur kuning. Gak terlalu keriting, dan gak terlalu tebal. Beda dari mie instan biasa yang melalui proses penggorengan. Mie ongklok instan berasal dari mie basah yang langsung dikeringkan. Makannya gak disarankan buat dimakan langsung. Rasa tepungnya bakal masih terasa. Bumbuk kuah mie ongklok instan diracik sendiri dari bahan-bahan aslinya. Irisan bawang putih goreng, cek. Udang rebon, cek. Dan yang terakhir, ebi. Semua dihaluskan jadi satu. Ini rahasianya, kuah mie ongklok bisa kental. Ada tepung tapioca dan gula merah. Bisa meraih dengan api kecil selama satu jam. Sampai berubah agak kecoklatan. Seiring berkembangnya mie ongklok instan ini, varian rasa kekinian juga dihadirkan. Lombok ijo, black pepper, super pedas. Keju sampai dikemas dalam mangkuk instan yang penyagihannya cukup diseduh saja. Cara masaknya, mie direbus bersamaan dengan bahan kering yang disetakan dengan air mendidih, lalu teriskan. Untuk kuahnya, cukup diseduh dengan air panas. Lalu aduk-aduk deh sampai mengental. Cukup 5 menit, rasa mie ongklok kasuono sobo bisa dinikmati kapan saja dan dimana saja.